assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel laras elektronik gimana kabarnya bro semoga tetap sehat dan makin sehat ya kali ini laras elektronik akan sharing custom pada speedometer irock 155 ya yang LCD nya sudah tampilan negatif ya seperti ini jadi dan lednya juga sudah berwarna putih nah ini jadi sudah tampilan negatif ya jadi tidak diperlukan lagi polarisernya mungkin teman-teman sudah pernah tahu atau sudah pernah melihat cara customnya pada video di YouTube banyak sekali jadi ini tidak ada salahnya laras elektronik juga sharing semoga bisa menambah referensi ya bagi temen-temen ini dia PCB speedometer irock ya jadi seperti ini LCD nya cukup besar sekali lebih besar daripada punya satria injeksi ya langkah selanjutnya ini melepas solder kaki LCD ya jadi harus benar-benar bersih dalam menyabut ataupun membersihkan saudaran ini jadi proses penyedotan timah ini jika dalam satu kali hisap timah masih sisa dapat diulang kembali dengan menambahkan timah jadi timahnya ditambah lagi dengan timah yang baru kemudian baru disedot lagi sehingga bisa bersih jadi harus dilakukan beberapa kali ya kalau memang dalam sekali sedot ini kan masih kotor seperti ini jadi ini perlu diulang lagi sampai benar-benar bersih kaki-kaki ini kaki LCD itu bisa digerak-gerakan di lubangnya ini untuk sisi yang selanjutnya jadi ini kita sedot menggunakan antraktor ya di tangan kiri dan guna solder di tangan kanan tidak boleh juga dalam pencabutan ini terlalu lama ya soldernya terlalu lama dipanaskan di atas kaki ini kaki LCD nya ini kalau terlalu lama ini biasanya jalur LCD pada ini pada kaki-kaki ini akan terkelupas jadi kalau terkelupas kita akan menambah kerjaan lagi harus nyambung lagi pakai jumper gitu jadi ini digerak-gerakan pastikan bahwa kaki-kaki LCD sudah bergerak ya ini kalau sudah bergerak menandakan bahwa kaki LCD sudah tidak lekat lagi di PCB nya nah ini kalau sudah tidak lekat dicongkel menggunakan OPEC seperti ini mudah sekali ya sudah terlepas ya ini jadi kemudian yang paling riskan sekali ada lem ya di kaki-kaki LCD nya ini harus dipersihkan dulu dipotong dulu mungkin pakai cutter dan juga kalau saya juga pakai ini saya tetesi pakai minyak kayu putih jadi sehingga ini lemnya menjadi lumar jadi lemnya menjadi lumar sehingga LCD bisa dicabut ya dicongkel pelan-pelan tentunya dalam mencongkel paling aman ya menurut saya ini pakai pinset jadi kan ujung pinset ini runcing kan jadi kalau runcing ini bisa untuk mengangkat ya jadi sudut-sudut LCD bisa masuk di sela-sela kaki LCD ya ini sudah terangkat sedikit ya jadi memang ini kenyataannya lama banget ini saya ngangkatnya ini mungkin bisa 15 menit lebih ini di video dipercepat sehingga bisa langsung copot ya sebenarnya lama sampai keringetan ini bro oke setelah LCD copot ya jadi harus penuh sabaran bawahnya mirip ada kayak cerminnya ini nah selanjutnya kita pasang stiker LCD nya ini dua lembar ya nanti harus ditumpuk harus ditumpuk biar warnanya menjadi ini lebih kontras atau lebih tajam atau lebih tebal ya setelah itu dicoba menggunakan solder jadi ujung-ujung kaki LCD di sentuh-sentuh pakai solder kalau sudah pas kemudian di lanjutkan lapisan kedua jadi harus presisi harus lurus agar hasilnya juga bagus ada yang tanya sih gimana kalau pakai stikernya satu aja ya sebenarnya bisa aja sih cuma warnanya menurut saya menurut saya warnanya menjadi agak tipis gitu kalau warna merah itu kayak kurang tebal gitu ya jadi itu kalau saya biasanya pada custom LCD pelangi itu selalu menggunakan dua lapis ya oke langkah selanjutnya dipasang kembali pada frame plastik ya plastik putih ini hati-hati jangan sampai kaki ini kaki LCD nya tekan 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 ada yang bengkok atau patah nanti fatal juga kalau sampai gitu masa kembali ke PCB ya kaki-kakinya dimasukkan satu-satu menggunakan pinset ya kemudian jika sudah rapat disolder kembali kaki-kaki LCD ke PCB nya ay Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton